Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara sekalian yang dicintai oleh Tuhan. Barulah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan pokok bahasan, nasihat Kristus untuk umat kepunyaannya. Firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi, pasal yang kedua ayat yang pertama, firman Tuhan berkata kepada kita. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra, dan belas kasihan. Saudara sekalian, ini merupakan satu nasihat yang Tuhan sampaikan kepada umat kepunyaannya. Seperti pada waktu Paulus menyampaikan nasihat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Demikian pula dalam kehidupan saudara maupun dalam kehidupan saya, Tuhan mau supaya saudara dan saya juga menjadi pelaku-pelaku firman. Dengan mengutamakan ajaran dengan mengutamakan ajaran yang telah Tuhan ajarkan kepada kita. Maka apa yang Tuhan sampaikan nasihat dari Kristus untuk umat yang percaya kepadanya. Supaya saudara dan saya saling menghiburkan, menghiburkan dalam kasih. Dan ketika kita hidup dalam kebersamaan saling menguatkan, saling memberikan dorongan, saling memberikan semangat kepada sahabat-sahabat kita. Dan ketika kita memberikan nasihat, memberikan petunjuk, bukan untuk menggurui. Tetapi kita memberikan nasihat dengan penuh kasih. Memberikan penghiburan yang penuh dengan kasih. Dengan ketulusan hati. Demikian pula nasihat yang berikutnya, orang-orang yang percaya. Tidaknya kita hidup dalam kesatuan roh. Bersekutu dengan Tuhan dengan baik. Mempraktekkan persekutuan dengan Tuhan. Dengan sesama yang Tuhan percayakan kepada kita. Dengan Tuhan baik. Dengan sesama juga baik. Kemudian Tuhan juga mengajarkan, mari kita tetap membangun hubungan yang harmonis. Penuh dengan kasih mesra. Antara orang-orang yang beriman. Bukan sekedar kasih mesra dengan Tuhan saja. Tetapi kita harus mengaplikasikan kasih mesra. Dalam perbuatan nyata kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Paling tidak kalau dalam keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Mana kita tunjukkan kehidupan yang penuh dengan kasih mesra. Saling menghargai, saling menghargai, saling menghormati. Demikian pula Tuhan juga mengajarkan pada kita. Agar saudara dan saya menaruh belas kasihan. Kepada siapapun yang Tuhan percaya kepada siapapun yang Tuhan percayakan pada kita, termasuk kepada keluarga kita. Lakukanlah nasihat-nasihat-nasihat dari sang Kristus untuk kita semuanya. Penghiburan kasih. Kasih mesra. Belas kasihan. Yang harus saudara dan saya lakukan termasuk persekutuan dalam roh. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firmanmu. Biarlah firmanmu tertanam dalam luku hati kami dan memberkati kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.